Hai ah itu tadi ratu eh ratu kita yang nanti akan bantu channel kita ya tapi seperti teman teman-teman lihat tadi dia ini kemarin sempat eksiden dia jebol kandangnya mungkin udah lihat di Instagram atau di tiktok ya robeknya cukup besar kita sudah jahit dia dan dari 16 cm sekarang tinggal 2 cm ya walaupun luar biasa banget dia buka dia jilatin dia buka kita jahit perbaiki lagi dan sebagainya cuma ya kita sekarang udah 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 mungkin udah betar lagi udah ready kita bisa main-main sama ratu kita bisa belajar sama-sama dan ini ada video yang baru terjadi 2021 April ya jadi tahun lalu dan sangat disayangkan banget tapi ini bisa jadi pelajaran yang luar biasa buat kita nih teman-teman semua supaya kita jaga terhapitbul kesayangan kita di Indonesia supaya kita bisa hidup dengan pitbull dengan aman Oke jadi Hai teman-teman yang menonton silahkan itu ada URL nya di informasi postingan ini ya di deskripsi bisa ditonton sendiri tapi di dalam kesempatan ini saya mau bahas beberapa titik penting lumayan sih ada banyak ada ada 18 titik ya jadi yang pertama kita bahas itu di menit pertama ini ya ini sudah semuanya udah panik orang yang nonton juga panik pemiliknya panik juga jadi salah satu yang missing dari gambar ini adalah nggak ada yang tenang jadi panik itu jangan ya panik itu jangan dari titik yang pertama sudah kondisinya membuat makin parah lalu di menit ke-20 nih menit 20 ya terlihat nah menit ke-20 ya ini onernya itu duduk ya onernya itu duduk ya dalam kondisi seperti ini ada dua anjing mungkin eh aksiden begini dan Hai yang the last thing yang paling parah yang kita bisa lakukan adalah tidak punya kontrol ini duduk artinya nggak punya kontrol ya udah nggak punya kontrol lagi dan ini onernya ini ya dia menangis ya Oh bukan menangis kelihatannya menangis aduh maaf ya saya bukan mau ketawa atau gimana cuma ya saya enggak masuk akal aja lalu di menit 026 ini ya no midu 026 ini Hai orang yang baju hitam ini bilang Hai grab testikelnya testikelnya bijinya hajar emangnya 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 mas-mas gitu ya emangnya lagi berantem cuma ya kita lihat aja bijinya dihajar katanya oke 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 jadi kalau disini kita bisa lihat wuf ini menit berapa nih ini tiga tiga kita lihat ya di sini eh Hai pitbullnya sudah disiapin ini mau dihajar bijinya ada orang disini yang sudah ngangkat kakinya dua perhatikan ya dan pemiliknya enggak tahu dia mau ngapain dia mau pencet kali testikelnya oh no kebayang nggak udah dan si Om pitbullnya dia santai saja dia masih menggigit dengan keahliannya saya yaitu ngegrip ya ngelok Ratu no Ratu no come come sit good girl Oh iya ya gangguan domestik si ratunya tadi mau kebawa bosan kali dia dengerin ratunya-ratunya BT dia BT dia kita lihat dia yuk nah BT dia ngeliatin oke kita lanjut jadi pitbullnya ini kakinya sudah diangkat mungkin bijinya sudah diremes out tapi nggak lepas oke nah di menit berikutnya 033 nih ini sudah terjadi yang namanya flying pitbull hahaha catatan saya flying ternyata ternyata 44 kakinya sudah di udara dong ya nih 44 kakinya sudah di darah nah perhatikan pada waktu diturunkan boom waktu diturunkan dia makin senang ya itu salah satu yang kita bisa pelajari di pitbull atau anjing dimanapun kalau 44 kakinya menapak dia dia kuat dia stabil kalau dua diangkat seperti tadi dia mikir dia sudah menahan diri harusnya 44 nya itu seharusnya dia bisa lepas ya anjing lain kenda lepas tapi karena ini terakhir yang lumayan gigih dia nggak mau dia masih terbang makanya tadi ada anjing terbang kita lihat selanjutnya apa yang terjadi di menit ke-44 nah makanya saya cocok sekali sama metalhead ya ini mbak ini mbak metalhead kaosnya metalhead datang dengan insting membawa sapunya nenek sihir seru banget ya cuma ini idenya sudah bener ya nanti kita lihat di perjalanan insiden ini dia sudah bener sekali dan apa yang terjadi masalahnya karena dia juga enggak paham dia cuma instingnya aja ngambil benda karena enggak mau di bikin kali ya dia mencoba mau ngapain juga nih mau colok nih ya Nah tuh ini salah satu yang juga tidak boleh dilakukan adalah eh laki-laki yang baju hitam itu masukkan kakinya untuk nendang ya kalau umpamanya timbul ini lepas dia pasti akan ambil second bite dan kalau kaki ada di situ bisa-bisa kakinya yang kena dia mungkin nggak akan tahu itu kaki orang di taunya eh benda yang dia lagi gigit dalam hal ini anjing atau dia kalap digigit terus nanti tuh ada repotnya sudah ke level di sini enggak terjadi dia tidak digigit kalau kita perhatikan lagi nah disini ada lagi memang semua orang panik ya di sini ada lagi satu cewek yang ngambil sprayer ya kalau sprayernya isinya sesuatu yang pedes banget ya masuk akal tapi kalau sprayernya cuma sabun ya nggak pengaruh ya nggak pengaruh banget yang ada mungkin pitbullnya senang nih hari panas lumayan agak-agak dingin lah gitu tapi memang nggak pengaruh ya ini melakukan kondisi memang orang-orang panik sekali dan situasinya memburuk di sini kita lihat ada lagi si Mas yang setuju dengan mbak metalhead tadi kayaknya harus pakai stick ini dia coba colok lagi ke mulutnya pitbull yang gigit ini ya terlihat ya lumayan juga besarnya pitbull ini dan dia terus melakukan gerakan merontah-rontah shaking karena memang itu yang dia cari kalau dia merontah ada perlawanan dia lebih senang memang itu jadi kita harus paham mengenai ini lebih baik kalem tenang semua daripada yang satunya merontah dia makin senang gitu ya Nah di kondisi ini si goldennya ini juga udah panik dia juga mau menggigit orang-orang yang mendekat karena dia udah kesakitan dia udah panik juga jadi bisa terjadi aksiden double ya Nah ini yang saya mau tunjukin ini yang dilakukan oleh bapak satu ini bener ya dia ngambil kontrol nah disini kita bisa melihat ya bisa melihat bahwa anjing ini ya pitbull ini dalam hal ini dia sebenarnya nggak ada masalah dengan orang disini cuma dengan anjing yang dia gigit ini nggak tahu masalahnya apa pencetusnya apa tapi dia nggak melawan saat dikontrol sama orang ini ini adalah salah satu titik yang bagus untuk kita lihat bahwa dalam kondisi begini kontrol itu masih bisa dilakukan dengan salah satunya gini memegang kolar walaupun itu saya nggak rekomendasikan kalau dalam jangka waktu lama ya anjingnya bisa kecekek dan semaput kalau untuk kita yang pengalaman mudah-mudahan teman-teman belajar disini itu bulu-bulu tengguknya kulit belakangnya itu yang bisa pegang ya jadi kalau kita maaf saya sambil ngecek jadi kalau kita megang bulu belakangnya itu aman banget walaupun kita nanti misalnya bukanya lama ya karena kita grogi atau makan waktu atau lagi cari barangnya yang untuk kita pakai bahkan idealnya kan breaking stick ya kalau di kit dipulika kita sebutnya safe stick ya nanti di akhir video ini saya tunjukin barangnya dan ini dia lakukan dia mengontrol ya masih bisa dikontrol tuh cuma masalahnya dia nggak tahu Nah kita lihat nih ada emas satu lagi yang datang lagi baju hitam itu dia bawa sesat sesuatu dan dia lagi mencoba berusaha untuk mengarahkan ke bagian tertentu dari anjingnya kita nggak bisa lihat cuma dari dugaan saya kalau dia mengarahkannya ke mulut pitbull untuk dicongkel berarti dia udah bener tapi kalau dia mengarahkannya ke arah lain sepertinya dia mengarahkan ke arah lain kita lihat nah itu ya tadi ada yang bilang no 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 mungkin dia tadi mau mencoba mengarahkan ke matanya ya artinya nggak semua orang akan setuju apalagi onernya merusak matanya ya melukai matanya pitbullnya nggak setuju akhirnya dia mundur ya tapi idenya udah bener nah yang sebenarnya terjadi tadi itu adalah sudah ada yang ngontrol tinggal bagaimana membuka mulutnya kita nah karena dia mundur tidak jadi dia coba lagi nih sekali dan tidak jadi akhirnya Hai yang tadi pegang stick eh batang sapu kuning kedua ya si mas yang bajunya putih garis merah ini dia berinisiatif untuk menggunakan tongkatnya lagi karena apa karena dia sudah melihat Hai pitnya ini ini sekarang sudah dikontrol sudah agak-agak bisa di handle gitu loh ya dan kita lihat bener ya ini dia sudah dikontrol dan di di push ditekan ke dinding ya nanti kita lihat nih posisinya dimana sebenarnya pada waktu di kontrol tuh nah ini dia posisinya ya jadi dia ditekan ke dinding dan sapunya itu di dipaksakan ditekan ke mulutnya akhirnya masuk dan di mulutnya itu ada benda asing anjing itu nggak suka seperti itu yang ada dia pasti juga walaupun dia segigi apapun dia akan buka untuk mencari second bite cuma dalam hal ini pada waktu itu terjadi dibuka goldennya lepas dan kabur belum selesai kita belum selesai teman-teman nah kalau kita lihat disini sekarang ya ini anjingnya kelihatan kok oh enggak 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 nyerang orang lain enggak nyerang yang megang ini bukan pemilik loh pemiliknya ini pemiliknya mbak ini yang ada tulisan baju abu-abunya nih advice apa nih pick advice atau apa pemiliknya ini malah takut ya nah ini pelajaran penting kalau kita mengalami kondisi seperti ini satu hal yang bisa dilakukan adalah merubah 100% mendinginkan mindsetnya pitbull yang menyerang itu jadi salah satu caranya adalah membalikkan pandangannya ke arah lain selain dari anjing itu jadi kalau anjing tadi masih disini pasti masih repot karena dia masih mencari dan mengarah ke anjing itu belum tentu kita bisa nahan kalau mempunyai tiba-tiba dia dubrak melesat gitu ya jadi cara yang bisa dilakukan adalah mengepit pinggulnya ya salah satu titik kekuatan dari anjing adalah dipinggul dikepit pinggulnya dan diputar ke arah lain nanti kita praktek ini dia tidak muter karena ya semua dalam kondisi was-was tapi bujab ya mereka sudah berhasil melepaskannya memang gambarnya horror banget dan satu hal yang saya mau tunjukkan lagi ini kayaknya poin terakhir dari si Mbak pemilik kita lihat ya Mbak pemiliknya nah Mbak pemiliknya ini panik dia panik dia menelpon orang lain ya berarti dia juga masih dalam kondisi shock dan tidak tahu dan tidak pede ya apa yang harus dilakukan dan dia minta bantuan orang lain dia menelpon nah kalau idealnya gimana ya kalau idealnya itu sebaiknya dia menenangkan diri mengarahkannya ke kondisi yang lain menghindar dari keramaian ya atau masuk ke tempat yang sepi untuk menenangkan anjingnya bisa kontak orang juga disitu mungkin untuk bantu dia bawa pulang atau apa gimana ini kalau di luar negeri pasti ini kasusnya karena hukum resmi ya tapi kalau di Indonesia paling secara silaturahmi bisa dibahas dengan Pak RT dan Pak ROW gitu teman-teman sekalian Nah dari sini kita akan bahas ini ya secara rinci titik-titik tadi yang saya sampaikan di video selanjutnya wow ya 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 semuanya dia jagoan let's reset your dog no teman-teman